L.A. itu kan, gak ada, itu gak ada urusan, atau sampe, ini gue jujur lah, gue gladiator gak mungkin bohong di depan sesama gladiator, dalam arti gue harus ngomong, gak ada, gak ada. Kalina Oktarani minta pulang tapi tidak boleh oleh Vicky Prasetyo. Kalina Oktarani kali ini membuat satu tulisan dalam Instagram storiesnya yang membuat banyak pasang mata tertuju padanya. Dalam postingan itu, Kalina Oktarani menuliskan pengakuan soal dirinya yang sudah minta pulang. Tapi sayang, disana Kalina Oktarani juga mengatakan bahwa permintaannya untuk pulang disebut tidak boleh. Ia pun menyebut tinggal menunggu dijemput. Apakah tulisan Kalina Oktarani ditujukan untuk Vicky Prasetyo? Tulisannya berawal dari Kalina Oktarani memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada istri Deni Sumargo. Ia menuliskannya dalam Instagram storiesnya. Selamat ulang tahun istrinya sahabat aku Deni Sumargo tetap waras menghadapi dia seumur hidup, sehat-sehat ya cici. Ungkap Kalina Oktarani dalam Instagram stories miliknya. Makasih kak cepat pulang ya, jawab istri Deni Sumargo, Olivia Sumargo. Sudah minta pulang tapi gak boleh pulang, jadi sekarang tinggal nunggu disuruh pulang atau dijemput om, balas Kalina Oktarani. Sebelumnya Kalina Oktarani sudah mempertegas soal kepergiannya dari rumah. Ia mengatakan jika kepergiannya dari rumah adalah sudah dengan izin Vicky Prasetyo. Assalamualaikum, saya Kalina Oktarani, saya mau meluruskan soal berita di luar. Saya memang saat ini sedang tidak ada di rumah karena saya sedang di rumah ibu saya. Saya sedang mengurus ibu saya yang sakit, buka Kalina Oktarani dalam Instagram miliknya. Saya juga sudah minta izin suami saya dan kepergian saya sudah seizin beliau, sembungnya lagi. Kalina Oktarani akhirnya bicara mengenai kepergiannya karena sudah banyak berita yang tidak-tidak tentang pernikahannya. Bahkan, Vicky Prasetyo dikabarkan tengah lengket dengan perempuan lain. Tentang pemberitaan yang beredar di luaran sana tentang saya dan Mas Vicky, tolong jangan ada lagi omongan pihak ketiga. Saya cuma minta doa untuk kesembuhan ibu saya dan jangan ada lagi pemberitaan simpang siur. Mohon doanya supaya ibu saya cepat sembuh dan doakan juga untuk saya, jelas Kalina Oktarani. Beberapa waktu lalu, Vicky Prasetyo memang menegaskan jika Kalina Oktarani sudah tidak tinggal dengannya. Dikatakan Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani memang pamit untuk mengurus ibunya yang sedang sakit. Dia pamit kok perginya memang mau ngurus mama yang lagi sakit. Aku nanti kesana kok jemuk juga, tutur Vicky Prasetyo. Tapi beberapa waktu lalu, status Instagram story Skalina Oktarani soal penyesalan pernikahan memang pernah dituliskannya.